Hai guys, jangan lupa, subscribe, like, komen, dan share, share, pencet tombol, match, Assalamualaikum, gamers, jumpa lagi dengan kami pada acara The Portal Podcast Virtual bersama saya, Prabu Semi dan... Mak D Gaming Oke, salam wajajaran Salam wajajaran Salam wajajaran Alhamdulillah guys, kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan The Portal malam hari ini Pada kesempatan The Portal malam hari ini, saya ditemani oleh co-host baru guys, orang wanita Yang sebelumnya juga pernah saya undang hadir di The Portal yaitu Mak D Gaming Jadi dua sahabat saya, saya pinggirin dulu guys, Jose saya pinggirin dulu, ya kan, Mas Bro saya pinggirin dulu Biar saya fokus sama Mak D Gaming ini, untuk menjadi host dan co-host di acara The Portal pada malam hari ini Oke guys, pada The Portal malam hari ini, sudah hadir di studio kita, bintang tangguh spesial kita Yaitu, Om Loda Manggila Halo Om Halo Om, Prabu Semi, Halo Mak D Gaming Selamat datang Om Selamat datang Terima kasih, sudah diundang Selamat datang, bagaimana kabarnya Om? Alhamdulillah, baik Om Sehat ya, sehat ya Terima kasih juga nih, ini suatu kebanggaan juga, suatu penghormatan juga bagi kita, Om Loda Manggila Mohadir Dan juga ini juga, kita ada tim The Portal bertambah anggota lagi, yaitu Mak D Gaming, kita juga sangat-sangat tangga Ada host baru guys Masih magang, masih magang Oke Mak, mungkin ada yang mau disampaikan Mak Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Semi ya, yang udah menjadikan saya ke host magang disini Semoga disini saya makin banyak belajar kepada Bang Semi dan teman-teman yang lainnya Mungkin Bang Jose yang belum datang, yang belum bisa berhadir ya disini dan Mas Bro Dan apalagi ya, banyak lah disini semoga berkembang lah saya disini Amin, amin, santai, santai Mak, santai Mak, jangan, 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 jangan terbesar kesal Santai, rileks, santai, rileks Oke, oke guys, seperti biasa guys ya Seperti biasa, saya tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan sahabat Jika kalian ada yang ketinggalan video The Portal yang lainnya Atau edisi sebelumnya, semuanya ada di link deskripsi Bisa kalian lihat yang mana yang belum atau mau kalian tonton Oke guys, dan jangan lupa guys Bagi kalian yang belum subscribe channel Prabu Semi Dan belum subscribe emak day gaming Tolong di subscribe karena itu gratis guys Ya kan, terus dukung Youtuber-youtuber Indo Baik pria maupun wanita Ya kan, baik laki-laki maupun perempuan Ataupun mungkin kalau ada yang bengkok juga boleh kita support guys Tidak apa-apa Oke guys, tonton video ini sampai habis Sekarang ini akan menarik Kita akan berbincang-bincang dengan Om Loda Menggila Oke, gimana Mbak? Bisa kita mulai kah ini? Boleh, boleh, boleh langsung aja Oke, langsung aja kita diskusi dengan Om Loda Menggila Let's go Oke, just come guys Oke, Om Loda Sekali lagi terima kasih Alhamdulillah sudah bisa hadir Kita langsung diskusi saja Nah, banyak orang yang penasaran dengan Om Loda Menggila Karena kita bisa melihat sepak terijak Om di dunia medsos ya Ada Loda Menggila, Loda Menggila Banyak-banyak hasil karainya di sana Entah di Facebook Ya kan, atau di grup Rocky Atau di grup Giban dan sebagainya Luar biasa Nah, pada kesempatan kali ini Kita ingin mengenal lebih dekat mengenai Om Loda Nah, Om Loda Pertama kali Om Loda bermain game Race of Kingdom ini Kapan Dan bermainnya itu Karena apa? Korban iklan Korban sahabat Atau gimana? Coba Om Loda, silakan Oke, baik Sebelumnya, makasih banyak ini Om Prabu Semi Sudah diundang di Apa lagi itu? Di channel The Portal Tentunya ini Undangannya tidak sangka-sangka ini Karena Biasanya ini undang itu adalah player terkenal Kalau saya ini bukan player terkenal Oh, enggak lah Enggak lah Makanya saya pasang di background saya Pure ini Player F2P di Kingdom Partular Jadi ini merupakan kebanggaan Bisa diundang Ibaratnya Kalau player sudah diundang di sini Kayak sudah masuk di Hell of Fame lah Jadi sudah langsung terkenal lah Amin 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 Saya perkenalan dulu mungkin ya Oke, boleh Jadi salam kenal semua Portailers Mania Jadi nama IGN saya Seperti sudah disudukan tadi Sama Om Prabu Semi Nama saya Dahlorda Ong Gila Saat ini saya main di Kingdom Partular Pre-Chicken Kindang apa lagi Kalau bukan Kingdom 1945 Oke, ada juga ini Saya mau sampaikan juga Ada kawan Titik pesan ini Om Prabu Semi Ya boleh, boleh Silahkan Saya mungkin kayak promo lah Jadi jangan lupa Ketanya Subscribe di channel Ngeri Gaming Boleh, boleh, boleh Ngeri channel Ini channelnya ini nih Channel pengantar tidurnya Player Rezo Kingdom Indonesia ini Oke, jadi Jadi menjawab pertanyaan Om Prabu Semi tadi Kapan mulai main Sebenarnya saya udah Player Cukup lama juga Tapi gak Selama Mak D Gaming Jadi saya mulai main itu Bulan Maret 2019 Oh Bulan Maret 2019 Dan itu Bisa dikatakan Sebagai korban Dari iklan Teman Teman Jadi ada teman Jadi ada teman yang ini Yang main game Rezo Pindong Begitu Waktu saya pulang Pulang dari kerja Bareng Sama dia Dia bilang Ini ada game bagus nih Grafisnya bagus Nah Sekilas saya lihat Itu judulnya apa Rezo Pindong Oke lah Saya catat Sampai di rumah yaudah Saya coba Unduh Terus install Dan mulai mainkan Memang ternyata Grafisnya bagus Mainnya bagus Dan saya teringat Dengan Ini pengalaman saya Waktu muda juga dulu Oh berapa Jadi udah kayak Tua juga Jadi saya juga Angkatan Waktu Apalagi itu Waktu kuliah Ya ini Jamannya Age of Empire Oh ya Tapi yang paling Saya seneng itu Yang ini Om Stromhole Stromhole yang pertama Itu musiknya Wah Bagus itu Saya seneng musik Pengantarnya ini Stromhole Pernah dengar ya Gamenya itu Ya 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 Pernah dengar Saya game itu Stromhole Saya pernah dengar Game itu Ada Stromhole Crusader Yang kedua Itu lebih heboh lagi Itu Bikin begadang Itu mainnya itu Ini kan juga Bikin begadang Ya sama Makanya Jadi begitu Saya main Rezo Pindong Ingat lagi nih Waktu saya Dulu Waktu Setelah saya kuliah dulu Ya suka Main itu Waktu pertama kerja juga Barang dengan Game up itu Sudden strike Yang kita main Pialan Jadi Kita punya Apa lagi itu Bangun Markas pasukan Terus nanti Ketemu dengan Pasukan teman Jadi game strategi lah Seperti itu Jadi begitu Saya main ke Wah ini memang pas Terus saya pikir juga Ini gak akan Minta waktu Karena kan ada Upgrading Yang kan bisa ditinggal Atau ada training Ya kan Ya udahlah Nanti kalau Saya sempat aja buka Yaudah Tinggal training Atau Upgrade bangunannya Udah Nanti kalau Mungkin kalau saya Buka game kembali Udah selesai Jadi saya pikir begitu Ternyata gak juga Banyak pencinta waktu juga Seperti itu Jadi untungnya Waktu Ini sebenarnya Tempat Kerja saya baru nih Jadi yang lama itu Agak low Makanya Saya ada niat untuk Main game Jadi Begitu Instal Dan ini Saya ini Bisa main dengan Intense Apalagi waktu Awal tahun 2020 Iya pandemi Mas kita pandemi Wah itu semuanya WEPA Nah disitulah saya Betul-betul full Main di Airsoft Kingdom Nah kalau sekarang Terus terang saya Gak terlalu Intense seperti yang dulu Jadi seperti gitu Ceritanya om Jadi Di sekilas Dikenalkan Sama teman Coba-coba Ternyata Menarik Seperti itu Nah itu Pertama kali Main di KDM Nah itu Saya main Di 1280 Jadi Tentunya Waktu itu saya Buka akun Ternyata mungkin Saya telat Sehari atau dua hari Jadi Player-player lain Udah mulai Levelnya udah mulai Ini lah Mumpuni lah Saya kan baru Tinggalan Ketinggalan kereta Kita ya Ketinggalan kereta Apalagi Saya kan ini Saya F2P ini Om Jadi mungkin saya harus Ini juga Apalagi itu Jelaskan juga Kenapa saya memilih F2P Karena ini ada Sedikit Agreement juga Dengan Orang di rumah Ya kan Boss di rumah Tunggu Tunggu Logo Minanya Masih ada gak? Nah kalau Logo Minanya Sudah hilang Nah Kalau logo Minanya Sudah hilang Udah gak Murni Tapi Udah kecokrawan Logo Spender Jadi saya lanjut Tadi om Jadi saya Waktu Install Terus main Ketahuan Sama istri Nah disitulah Ada sedikit Apalagi itu Saya harus menjelaskan Bahwa ini Saya cuma Iseng-iseng aja Oke Silahkan Tapi ada perjanjian Gak boleh ada Keluar 1 cent pun duit Disitu ada 1 cent pun duit keluar Langsung Auto pensil Langsung dihapus Ya Susah sih ya Kalau Kita bicara Apa ya Kalau kita bicara Ibu Ratu sih Kalau udah Ini sih susah sih ya Ya Saya kadang juga gitu Di Ibu Ratu Kalau Kalau sudah Bersabda Bersabda Sudah susah sih itu Kalau Kalau kita Ngeyel Kita bantau Ramai itu Loh Terkait dengan ini Om Tadi logo Minanya itulah Nah logo Minanya itu Bisa hilang Karena ini Om dulu Waktu awal-awal grup FB ROK Indo Ada lomba meme Om Lomba meme Yang digagas dulu Sama Om Surya Nah saya gak pernah Lihat lagi Om Surya ini Nah kebetulan Saya disitu Ini banyak yang Like Terus menang Dikasih lah GPC Dikasih GPC Saya kan Ini nih Agak risih nih Kok ada logo Minanya terus Yaudah Tapi ya itu Cuma Sampai berapa aja Sampai Skillnya sampai 5 aja Biar ini aja Biar dia gak mengganggu lah Oke Itu Harus sabar-sabar juga Tapi gimana lagi Oke Berarti Berarti Om Loda Menggila Walaupun Membeli Bandel Minah Itu pun dari Uang hadiah berarti ya Uang hadiah Dari GPC Dari GPC ya Bukan Bukan Biru uang pribadi ya Bukan Keren Oke Berarti ini Berarti ini guys ya Berarti ini guys Yang kita masih bisa bilang Guys Kita masih bisa bilang Bahasanya bahwa Om Loda Menggila Ini Free to play ya Iya Walaupun Minahnya udah hilang Minahnya sudah hilang Minah sudah hilang Tapi itu Minah hilang Doi belinya Itu pun juga dari Uang hadiah guys Jadi Jadi ini luar biasa Jadi Iya kan Nah Nah Waktu itu Main Apa Waktu itu Dialensi mana Nah Itu Begitu saya main Tentunya Saya kan Ini Apa lagi Ya mungkin Saya harus bilang Kalau saya ini Salah satu Nasionalis lah Mungkinnya Jadi saya cari Memang ini Flyer Indo Saya cari Flyer Indo Di Gidom Set Saya bilang Adakah Flyer Indo yang main Game ini Oh dibalas Ada Ayo join disini Nama aliansinya Inal Atau Indonesia Legend Nah ini aliansi Aliansi F2P juga Jadi memang Begitu saya Join Terus bareng-bareng Wah ternyata Asik nih Bisa bersosial juga Sama Flyer-flyer Indo Cuma Kita Jadi tertekan disana Maklum kan Ini Aliansinya Khusus untuk F2P Terus ini Digeser-geser terus Sama Aliansi Bule yang gede Kalau gak salah Situ ada Aliansi Jerman Ada Internasional Jadi kami itu Sering pindah-pindah Jadi Pindah-pindah Jadi kaum tertindas ya Kaum tertindas Jadi kita selalu Saling menyemangat Semangat Gak apa-apa Jadi memang Ada seru-serunya juga Ini dunia F2P juga Bukan juga Dunia sultan Iya Bagaimana caranya Kita bertahan Di kingdom itu Tetap semangat main Nah itu ada Tantangan tersendiri Bukan langsung pensi Atau Atau apa Kita tetap semangat Digeser Pindah lagi Negosiasi lagi Sama penguasa Di region sana Pindah lagi ke sana Jadi saya dulu Pakai gaya begitu Yang namanya F2P Tapi disitu Saya pikir seru juga Iya Oke guys Ini sih jujur ya Ini sih menarik ya Om Loda Menggila ini Walaupun Free to play Ya kan Bisa dikatakan Pemain free to play Yang pure Tetapi Nasionalis Dan Herannya ya Herannya Ini gak biasa juga Doi mau Mengumpul Sama pemain Di aliasi Free to play juga Padahal kan Kita sama-sama tahu ya Kalau kita Sama free to play Mengumpul di satu aliasi Yang memang Isinya free to play juga Yang isinya free to play juga Dengan sendirinya Akun susah berkembang Ini luar biasa Ini luar biasa Pengalaman yang luar biasa Dari Om Loda Nah Oke Mungkin Mbak D Gaming Ada yang mau ditanyakan Silahkan Gini Om Loda Ya Saya dulu juga Seperti itu sih Apa Di kingdom-kingdom yang Maritas bukan Indo Tapi nyarinya itu Teman-teman Indo Nasibnya juga Seperti itu Jadi kita terbantai lah ya Terbantai Oke Om Loda Saya akan menanyakan Peranyaan selanjutnya Disini Om Loda Menggila ya Namanya Ini kayak Lihat denger Otok menggila Nah Kalau boleh tahu Sejarahnya itu Gimana Apakah masih ada Berhubungan dengan Tetangga sebelah itu Otok menggila Iya Jadi tentunya Sangat berhubungan Jadi Otok menggila itu adalah Ketua aliansi dulu Ketua aliansi kami Di 1945 Meskipun sekarang sudah Migrasi ke 222 Tapi sedangkan Membalik lagi Tentunya saya Senang juga Jadi asal-usulnya Saya Bergabung dengan Otok menggila Itu Ya ini juga Waktu saya Apa lagi itu Di kingdom 1945 Ya itu Sama dengan Waktu saya main Tetap dengan Aliansi F2P juga Jadi sering digeser-geser Sering dibakar-bakarin Terus Ditindas Semina-semina Tapi Saya biasanya Melawan juga Tetap melawan Meskipun Truk habis Disero Tapi kan Noting Noting Tulus kan F2P Nah Nah ini kan Ini apalagi itu Dari Sering tertindas Begitu Ada ini Si Otok mungkin Yang apalagi itu Yang Prihatin Atau mungkin Dia Wah ini Orang ini bagus juga Dia Gak menyerah Atau gimana Tapi yang paling Membuat dia Menolong Mungkin ya Itu karena ini Saya kan sambil Main game juga Mungkin sudah disebut Sama Om Prabu Semi Saya juga Hobinya Bikin meme Nah karena Memang saya suka Grafis-grafis Saya suka yang lucu-lucu Nah Padahal waktu itu juga Ada peram meme juga Waktu di Kingdom 1945 Antara Aliansinya Aliansinya Otok Dengan aliansinya Gamer Tua Nah Saya dulu Nah Nah saya dulu Itu kan Sebenarnya Di Wilayahnya Gamer Tua Jadi Kadang saya Ini Apalagi itu Bikin meme Yang untuk Menyerang Mana RSJ Atau Ini Apalagi itu PPJ Nah mungkin Otok menggilam Wah ini Aset besar ini Kalau bisa kita rekrut Nah begitu Lihat Peluang saya Ini Kebetulan Di regionnya Gamer Tua Itu Aliansi saya Yang kecil ini Sudah mulai Mau digeser Karena ada Ya biasa lah Setelah KPK 1 Kan ada Penatang ulang Wilayah Jadi semua Yang Yang kecil-kecil itu Mau diganti lah Atau di apalah Yang bisa Digantikan dengan Aliansi utama Jadi harus Nah biasanya Di merger Nah itu Merger Nah ini kan Saya udah Terlanjur Akrab Sama teman-teman Jadi ada juga Teman-teman orang asing Di aliansi saya itu Ada orang Meksiko Ada orang Filipin Ada orang Thailand Terus beberapa Teman-teman Indah juga Lain Nah Kita voting Jadi kita pun Sering diskusi juga Di sana Di aliansi chat Udah lah Kita bertahan aja lah Kalau habis Habis aja kita Mending Mending habis Daripada menyerah Jadi kalau merger itu Kita anggap sebagai Dijajah Ya kan Ya udah Jadi Begitu ini Apalagi itu Sudah Kita sudah diratakan Sama Aliansi-aliansi besar Di wilayah Dijajah Saya langsung ingat Oh Kayaknya ini Saya pernah punya Apa lagi itu Pernah diskusi Di WA Sama Otomunggila Yaudah lah Kamu gabung Iris itu aja Mungkin karena mau Merekrut ini Buat bantu-bantu Di meme Ya kan Bantu-bantu Di channelnya kan Otomunggila juga Punya channel Nah Saya ingat itu Waktu pernah di WA Makanya waktu saya Tertindas begitu Udah Udah habis lah Udah dibakar lah Udah mau selesai Aliansi itu Saya langsung ini Satulang Om Om Otok Bangtulang ini Saya lagi Dihajar ini sama Ini Apa nanya itu Timnya Oh dimana Dimana Koordinatnya Itu berarti Berarti Aliansi WM Aliansi WM Yang nyerang Iya Yang ini nih Yang anak-anak Aliansinya Jadi ada banyak kan Aliansi 45 WM ini Banyak aliansi Subnya Memang paling rame itu Familinya War family Iya Gember tua ya Tapi banyak Bojol kematian disitu Nah makanya Itu mungkin Datang lah Pasang badan Terus hampir lagi Sipil War yang kedua Karena kan pernah juga Hampir Sipil War Nah disana pun Hampir Sipil War juga Nah muncullah Apalagi itu Om Sudombo Mendamaikan Jadi kita Baking group sendiri Nah disitu Solusinya Saya dipindahin Ke Wilayahnya Kotok Menggila Di region 5 Nah disana Saya dijaga disana Jadi Dari itulah Saya merasa Wah ini kayaknya Saya merasa Berhutang lah Sama Kotok ini Yaudah lah Saya ganti juga Dulu nama saya Loda Kecil Oh Loda Kecil Loda Kecil Setambah Loda Menggila Nah ada pun Nama Loda itu Sebenarnya Nama Kecil saya Jadi nama panggilan saya Memang Loda Itu Apalagi itu Nama pemberian nenek dulu Karena saya nama du nenek Nah kalau Sekarang Sudah mulai hilang Jadi saya Mengulostarikan kembali Pakai di nama game Seperti itu Oke Oke berarti Sudah tinggal Saya tetap pakai ini Karena saya masih tetap Menghargai Jasa-jasanya Otok ini Sampai saya bisa bertahan Di kingdom 1945 Oke berarti Berarti ini Apa Abang Loda Menggila ini Termasuk ini Tidak lupa Dengan jasa-jasa Otok Yang menghargai Sehingga Nama belakangnya Masih melekat ya Dengan Loda Menggila Bahkan ada kebanggaan Di sana ya Luar biasa Tidak Tidak semua orang Seperti itu loh Ketika Ketika Dia Sudah mulai terkenal Ketika dia Sudah mulai besar Itu kadang Banyak yang lupa diri Dan akhirnya Menanggalkan Jadi mereka Seperti lupa Dari mana Awalnya mereka Bisa besar Ya kan Tidak sedikit Orangnya seperti itu Tapi ini Tidak Tidak dengan Om Loda Ya kan Om Loda tetap Ada kebanggaan Menggunakan Nama Loda Menggila Ini luar biasa Ini luar biasa Saya salut Nah Jadi guys Jadi itu asal-wasal Nama Loda Menggila Menggilanya itu Diambil dari Marganya otok Menggila Marganya otok Ya kan Sedangkan Loda Itu sendiri Adalah Nama Kecilnya Jadi itu yang Dilas taikan Luar biasa Luar biasa Saya salut Nah Oh iya Ini Apa namanya Saya penasaran nih Jadi Itu ceritanya gimana Dari awal main Yang katanya Dikadai 1,2 1,2,80 1,2,80 Kemudian bisa ada Akun di 1,9,45 Ya kan Nah ini gimana Ceritanya Dan sekarang juga Masih di 1,9,45 Ini gimana ceritanya nih Coba deh Boleh di sharing Silahkan silahkan Gak apa-apa Panjang kayak lepas 10 Berapa lama ini Ini salah satu Menariknya Ini Banyak cerita seru Di belakangnya Dan ini Bisa menunjukkan Karakternya orang Bisa kelihatan Dari cara Bermanyanya dia Itu Sebenarnya mungkin Sadar tidak sadar Bukan sekedar game Nah disini Bisa bercara bersosial Terus cara Menangani masalah Termasuk juga Leadership Ada juga disini Pembelajaran semua Jadi ceritanya Waktu saya di 1280 Nah disitu kan Seperti tadi Ini ceritanya Tertindas juga Tapi aliasnya saya Masih ada Nah cuma Begitu mau KPK Nah saya ini Bikin akun PAM Untuk megang aliansi Terus akun utama saya itu Join ke Aliansi utama Di kingdom itu Nah di kingdom itu kan Internasional dia Ya Saya juga ingin Kenal-kenal Dengan orang luar Saya bergaul Saya join juga Dan bisa Masuk ke situ Meskipun F2P Dengan Karena banyak waktu saya Jadi lumayan juga Powernya Powernya Meskipun di Ini apalagi R1 ya lah R1 yang paling Paling rendah Tapi masih bisa Masuk ke ini Los kingdom itu Sudah kebanggaan juga Iya Bisa survive ya Bisa survive Bisa ikut juga ini Nah Begitu masuk ke Los kingdom Nah kita Di kingdom 1280 itu Ketemu sama Kingdom Kuat dulu 1278 Sama 1279 Itu Ada player yang Kraken juga Temennya Babas gitu ya Nah itu Terpojo Ini dikandangilah Kingdom 1280 ini Nah Uniknya Waktu zamannya Saya pertama main itu Kita bisa migrasi Dari KD Yang sedang KPK Contohnya 1280 Kita bisa migrasi Ke lawan Ini Lawan kingdom Ke 1278 Jadi begitu Keadaan sudah terkurung Ya biasa lah Kalau sudah Ini Apa itu Tertekan Kingdom Para konsil Apa segala macam Sudah inilah Saling menyalahkan lah Ini kurang menyerang Ini Ini salah Akhirnya mulai goyang Terus Disitulah saya Diajak sama Leader Aliansi yang saya Ini Saya ikut Udah lah kita Bikin list Pindah ke Kingdom sebelah Yang notabene Adalah kingdom Yang mengurung Ini Kingdom yang Bisa ternyata Seperti itu Kalau sekarang kan Gak bisa ya kan Ada yang Banyak aturan Awal-awal bisa Awal-awal bisa Wainah Begitu kita Migrasi Langsung Bisa teleport Ke Sebelan gerbang Yang bisa Mengurung Jadi kingdom Yang terkurung Ini teman-teman Wah ini Pengkhianat banget Jadi Kalah jadi menang ya Jadi saya Migrasi ke 1279 Yang pas Ketemu dia Karena selisih Satu angkanya Jadi Disana saya Barang-barang Orang bule Jadinya Jadi Tetap akun saya Ada di 1280 Yang Barang teman-teman Indo Yang saya buat Untuk akun Dan ada juga Di 1279 Nah Setelah di 1279 Saya Satu KPK Lagi KPK 2 Setelah itu Menang Karena memang Pengelolaannya Bagus Kingnya bagus Dia Polisi di Perwira lah Perwira di Amerika dia Katanya Setelah Ngomong-ngomong Jadi memang Leadershipnya Bagus Jadi Jadi Sebilan tadi Di game Reso-Quindong ini Mengajarkan kita Jadi Leadership juga Jadi Kalau ada yang Jadi King Atau Itu sebenarnya Pembelajaran yang bagus Untuk mengelola Karena disitu Banyak karakter Yang harus Di Di Diatur Seperti 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 Begitu saya Di 1279 Ada Satu Player Namanya Siapa Si Alung Atau Siapalah Nah Dia Ini Eh Anak RBR RBR RBR-nya Ini Yang Punyanya Jum Praw Sama Jungs Dia Ini Cat pribadi Saya Karena Mungkin Waktu Di LK KPK 2 Waktu Saya Di 1279 Mungkin Lihat Saya pakai Bahsonesa Ya kan Nyari-nyari Teman Indo Biasanya Kalau Di LK C Biasanya Kalau Kita Di Kindom Inter Biasanya Langsung Ini Sampai Player Indo Disini Ya kan Zaman Dulu Itu Zaman Masih Langka Itu Player Indo Begitu Menang Ini Biasanya Mungkin Dia Tahu Kalau Saya Orang Indo Di Japri Ayo Bang Sini Aja Kita Pindah Ke 1060 1060 Oh Makanya Di 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 Facebook Memang Banyak Promusinya Dan Yang Paling Tertarik Saya Anak RBR Ini Ada Acara Gathering Kogdar Wah Serius Ini Yang Secara Selain Main game Bisa Bersosial Bisa Nambah Nah Ini Menambah Jejaring Ini Sebenarnya Nilainya Yang Paling Tinggi Kalau Menurut Saya Benar Ini Jejaring Itu Yang Paling Utama Ini Kalau Jejaring Banyak Ini Bisa Jadi Customer Kita Nantinya Kalau Kita Buka Bisnis Apalagi Kalau Sudah Ada Komunitasnya Ya kan Mungkin Kalau Di Bali Bisa Lumpah Ya kan Senayan Mungkin Disentul Ya kan Bisa Ketemu Sama Apa lagi Sama Prabu Semi Makanya Saya bilang Wah Kalau Saya bisa Ke Kingdom Indo Ini Luar Biasa Makanya Saya Migrasi Ke 1060 Jadi Saya Lama Juga Di 1060 Saya Tiga KPK Mamping Di sana Awalnya Gabung NSA Terus Lama Di PLA Jadi Saya Memang Lama Juga Main Sama Teman-teman Yang Di 16 Ini 64 64 MDD Kenal Semua Saya Cuma Mungkin Nama Saya Belum Lodam Gila Saya Pakai Nama Ali Ali Dekit Ali Itu Nama Anak Saya Kalau Dekit Itu Karena Aliansi Dulu Yang Saya Apalagi Aliansi Saya Di 12 29 Ini Dia Pakai Tema Koboy Jadi Ada Desej Ada Ya Toko-toko Inilah Karena Nama Saya Ali Saya Tambah Ali Dekit Mungkin Kalau Teman-teman PLA Yang Nonton Pasti Tahu Ini Ternyata Orangnya Ali Dekit Ternyata Sama Aja Loda 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 Saya Pake Waktu Pindah Ke 1945 Saya Ganti Loda Kecil Terus Tiba-tiba Apalagi Masuk Keluarganya Untuk Menggila Jadi Saya 1660 Rame Disana Ini Jadi Memang Saya Banyak Kenalan Jadinya Disana Yang di 10-60 ya? 10-60 Jadi di sana KPK 3-4 mungkin ya Oh iya 2 KPK aja mungkin Itu kita dikandangin yang pertama saya datang Eh 2 kali dikandangin saya disitu Iya 2 kali dikandangin Saya tahu Langsung ramai itu kan di jajaran media sosial itu Nah itu berarti ketika 4-5 mulai proyek bikin akun jam Bang Ong Loda mengilah ikut bikin akun jam Atau langsung migrasi setelah KPK 2? Nah jadi saya nggak bikin akun jam Awalnya sih ini apalagi itu Langsung bikin akun baru aja Langsung bikin akun Bikin awalnya nggak bikin aliansi Tapi teman-teman di 10-60 Bikin aliansi Pare Pare itu kunani agro empire lah Kan di sana di 10-60 ada juga keluarga kunani Memang di pelayaran Indonesia ini banyak keluarga-keluarganya juga Iya Banyak warga-warganya juga Nah mereka bikin iseng-iseng aliansi Ini apalagi itu meramekan 1945 Nah saya lihat juga di Facebook lagi rame 1945 Nah saya langsung ini juga bikin akun juga disana Sebenarnya saya udah mulai malas bikin akun jam Karena ini Waktu saya sambil main di 10-60 Saya sering ikut proyek-proyek jam juga Akun saya sampai 5 semua Sampai 5 atau 6 Sampai 6 Tapi capek juga ternyata Bikin akun jam sini Terus begitu kadernya terbuka Harus aktif terus Karena aku tinggalan ya kan Saling bakar-bakar disana Iya Berarti ketika proyek-proyek 1945 Mulai diadakan Itu langsung bikin akun di KD ya Nggak bikin akun jam lagi Nah berarti yang sekarang akun utama Om lo udah menggila di 1945 Ini akun yang mana yang dipindahkan ini? Nah ini akun di 10-60 Om kan udah lama mainnya Sejak 2 tahun lebih Ambil 3 tahun lah Maret Berapa powernya itu sekarang? Sekarang kayaknya udah 75 Mantap Mantap um Nah ini kill pointnya gimana? Kill pointnya nih? Kill pointnya masih sedikit Berapa? 200-an lebih kayaknya 200-an lebih Nah tapi date-nya banyak dong Date-nya banyak dong date-nya? Ya banyak date-nya Berapa-berapa date-nya? Sampai Lagi loading dulu 3 atau 4 lah 3 atau 4 M lah mungkin Oke Berarti ya Berarti ini Cukup 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 apa ya Istilahnya Cukup berprestasi ya guys Sebagai seorang free to play Ya kan Dengan-dengan power yang sudah mencapai 70 Jutaan 75 75 75 juta Kemudian kill point sekitar 300 M ya tadi ya 230 M Oke sekitar kill point Sekitar 230 M Tapi date-nya Sekitar 3 sampai 4 juta Ini sudah termasuk Cukup lumayan Artinya Oh dia punya 6 juta Sudah Banyak loh Banyak gitu Banyak Nah guys Apalagi 6 juta Artinya gini guys Artinya Ini bukan cukup lagi Ini sudah Berprestasi ya Jadi untuk 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 kumpulan ya guys Jadi guys ini Cara main Om Loda Manggila Bisa kalian ikuti Bisa kalian jadikan acuan Bagi kalian para pemain free to play Ya kan Memang Sebagai seorang free to play Tidak mudah Itu memiliki Kill point yang besar Ya Karena Persaingan itu tidak mudah Jadi ketika kita melihat Kill pointnya Om Loda Manggila Hanya 230 M Nah itu Itu suatu hal yang biasa Nah Ketika kita melihat Daripada Date-nya Yang sudah mencapai 6 juta Artinya Om Loda Manggila ini Berkontribusi Di dalam Isi rally Dan Isi defense Flat Itu dia guys Dan Sebagai seorang free to play Bisa bermain Sekian lama Dan power Bisa mencapai 75 5 juta Ini juga Bukan suatu hal yang mudah Ya benar Benar Nah Coba mungkin ya Coba mungkin saya ada sedikit Gambaran Buat Om Loda Manggila Waktu itu Sudah beberapa bulan yang lalu Itu juga Saya pernah ada Hadirkan Salah seorang kawan saya Itu Akun yang namanya Siap Kalau bisa Kalau kalian mau cek ya guys Bisa kalian cek Di portal sebelum-sebelumnya Ini juga sama Low Low Spender Tapi Dia benar-benar Bisa bermain Seperti layaknya Factor Ya kan Dan Dia itu Kill pointnya Sudah 2 B lebih Dan Date-nya itu Sudah mencapai Mungkin sekarang Sudah 10 juta lebih kali ya Ya kan Jadi itu dia Benar-benar Low Low Spender ya Low Low Spender Tapi disana Di video itu Dia jelasin loh Dia jelasin Bagaimana cara dia main Dia jelasin semua itu Bagaimana cara dia main Itu Beberapa bulan yang lalu Itu Kalau memang Mau ditonton lagi Mau Silahkan Bagi para kawan Bagi para sahabat Free to play Dan Low Spender Itu mungkin bisa menjadi Contoh buat kalian Jadi Ya kan Apa yang sudah Om Loda Menggila lakukan Itu juga sudah Sangat berprestasi Dan kita Acingi Jepol guys Iya Tapi kalau misalkan Kalau misalkan Mau lebih gila lagi nih Ya kan Mungkin bisa dilihat itu Di KPK ini KPK ini lah Iya Bisa dilihat itu Cara main Cara main Si Syak tuh Itu ada di video Portalnya Di serisi sebelumnya itu Cara main Syak Itu luar biasa Disitu kita Pas abis itu Disitu dia jelasin semuanya Oke Nah Om Loda Berarti Akun utama yang Sekarang ada di 45 Itu adalah Akun yang Pindahan dari Yang 1060 Yang sudah main Sekian tahun ya Jadi sebenarnya 1280 Nah 1280 Ke 1279 1060 Dan Sebelum akun utama Ya sebelum akun utama ini Ke 1945 Sebenarnya saya pernah Pindah juga ke 1269 Oh 1269 itu Pernah ada kingnya juga Indo Saya tertarik juga Kesana Ada namanya Mbak Gigi Kalau masih kenal Itu kingnya Indo juga itu Cewek Boleh tuh Kalau dia Masih aktifin Boleh tuh Saya undang Saya hadirkan Di portal itu Nanti coba Saya kontak ini Tapi Waktu saya Waktu saya Main disana Dua KPK Nah dia Ke KD Muda Cuma Ya itu Udah lama Gak pernah Kota-kota lagi Tapi kita ada Bikin waya grup Khusus untuk Keluarga Indo Di 1269 Itu kingnya Cewek ya Om ya Kingnya cewek dulu Nah itu dia Nah itu dia King cewek Indo Ini menangkir Untuk 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 Pasti Di the portal Tersebar-sebar Iya Gak apa Kalau Om Loda Manggila Dia masih Bayan Boleh tuh Dikendari Misalnya Kita undang Di the portal Nah Oke Berarti nih Kan tadi Kita sudah mendengar Cerita dari Om Loda Om Loda Ada bikin akun lagi Ada bikin akun lagi Total punya berapa Akun ini sekarang Total Sekarang Ini gara-gara Pro Ejam Ini makanya Banyak sekali Tapi Semuanya Saya kumpul Di 1945 Jadi ada Enam sih sebenarnya Oke Jadi yang lain Jadi Ada satu yang Power 25 itu Pernah saya bawa Ke 2170 Kemarin Oh Kudeta itu Oh Saya bawa satu sana Terus begitu Saya membawa kembali Ke 1945 Gak bisa lagi ternyata Sekarang ke 2245 2245 Oh Nah tersisa Ada lima akun Di 1945 Jadi Empat akun Farming Di aliansi Yang pertama muncul itu Pertama muncul KD itu saya buat Masih awet kan ini Aliansi itu Meskipun Beberapa kali Digeser-geser Akhirnya dirindungi Di sunanya otok ya Nah Terutama saya Sekarang gabung Di TM Oh TM Sekarang gabung Di TM TM itu apa ya Panjangannya 45 TM Kalau sekarang Berubah namanya Menjadi TM FC lah Sekarang kan Oh iya Ini baru aja Tadi masuk ke LK Sudah bisa bangun AF Ya syukurlah Sudah bisa Ya minimal Barbarian ya Kalau macul Kayaknya susah sekarang Aduh Saya susah Macul itu Katanya nge-lag ya Om Kok nge-lag Karena kebanyakan Nge-lag Ini server yang paling sibuk Sekarang ya Di LK ini lah Aku 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 bingung loh Kok ini nge-lag ya Kok ini nge-lag ya Aku tuh Aku tuh gak mikir lagi Aku punya Spek PC ya Aku gak mikir ke situ ya Aku mikirnya Jangan-jangan Jangan-jangan Koneksi nih Aku cek Koneksi bagus Nah Kenapa nge-lag Aku baru sadar Oh iya Kita LKVK 8KD Imperium Jadi karena itu Saya pagi-pagi om W.A. di grup Temenku yang di 1945 Masuk LK Nge-lag Teritanya pada nge-lag Nge-lag semua Padatnya Padat itu Itu terlalu padat Jadi apa Ya so far So far Saya cukup bangga Saya bangga Dengan Om Loda Menggila ya Sebagai seorang Free to play Tapi bisa Membuktikan dedikasinya Ke Kingdom Dan itu bisa Tahan di kita Sama-sama saksikan Dan kalau kalian tidak percaya Kalian bisa lihat sendiri Statistiknya Di akun Loda Menggila Free to play murni Power 75 juta Ya kan Dead kill 6 jutaan guys Itu bagi seorang pemain Free to play itu Tidak mudah Tidak mudah Untuk merelakan Dead kill sampai 6 juta itu Tidak mudah Benar Saya pokoknya Isi-isi rally aja Saya memang Ya isi rally Atau Garison Dulu waktu KPK 2 Yang seru juga Seru juga lah KPK 2 dulu ini Begitu Apa lagi itu Speed saya udah habis Yaudah saya tinggal Kirim-kirim resul aja Ke teman-teman Ini luar biasa Inilah Pemain-pemain free to play Yang dicari oleh Para-para wells Para-para Jabat Di kingdom Ya ini seperti ini Tipe pemainnya Nah Kalau misalkan Om Loda Menggila Ya tadi Seperti yang saya sudah sampaikan Kalau Om Loda Menggila Ingin Sesuatu yang lain Dari yang Om Loda sudah Lakukan selama ini Om bisa lihat kan Di video Portal Menasihat Nanti saya cek Om Oke Mungkin Mbak D Gaming Ada yang bertanya lagi Mbak Jangan diam aja Mbak Jadi gini Om Loda Tadi kan dijelaskan Kalau Om Loda itu Dapat hadiah Dari Bikin Meme ya Ya Betul Nah Sekarang saya tanya nih Yang melatar belakangi Om Loda Untuk bikin Meme itu Awalnya apa Meme nya itu Banyak sekali Berterbangan di FB ya Iya Dan itu Bukan cuma satu Akun FB Saya punya tiga Tempat akun Waduh Jadi Ini buser guys Buser guys Saya bukan busernya Ini nih 45 nih sekarang Maksudnya Saya bikin Meme itu Biar Setiap akun ini Ciri khasnya apa Tapi Gak ada yang Apalagi itu Yang gak ada Terlalu sarkas Gak ada Yang Meme itu Rame-rame aja Jadi kalau saya suka Meme Karena memang Saya suka yang Lucu-lucu memang Terus saya hobi Ada hobi di Apa lagi itu Di grafis Maksudnya Otak-otak atik Ya kan Desain ada Jadi memang Salah satu hobi saya Di desain grafis memang Jadi Apa lagi itu Saya biasa dapat Inspirasi Kemudian saya edit Pakai Photoshop Atau Forel Atau Video pun banyak Saya buat-buat Video Jadi memang dari hobi Terus bisa juga Orangnya Gitu ya Ngedit-ngedit Dan Dan jujur Iya Dan jujur Mungkin Ini yang harus Saya katakan Iya Yang bikin saya Betah Dan Saya Ada Hormon endorfin Hormon yang bikin Bahagia itu Bahagia Bukan karena Bukan karena Di gamenya Tapi Apresiasi Biasanya teman-teman Kalau saya bikin meme Wah banyak komentar Bagus-bagus Banyak Like-nya ya kan Sampai seribu Wah ini Suatu kebanggaan juga Nah ini malah Membuat saya Jadi motivasinya malah Di sana Yang maksudnya saya Lebih Lebih main game ini Lebih ke Memnya Jadi kalau keluar Ya cuma ikut Rally aja Tuh apa Gak ada ini Gak terlalu mengejar Contohnya equipment Jadi kalau Tanya tentang saya ini Equipment Atau komentar Wah jangan tanya saya Saya cuma pakai Apa yang bisa aja Namanya F2P juga ya kan Iya Saya malah Lebih Concernnya ke Gimana sih Mendesain Meme atau video Yang bisa menarik Banyak orang Yang membuat orang senang Begitu banyak like-nya Wah saya jadi senang sekali Biasanya seperti itu Nah itu Gak tahu juga Itu jadi suatu Apa ya Cik Jalan ninja Jalan ninja Ada kebagian Tersendiri di sana Ya Saya masih bertahan Mainnya di situ Mungkin Keren Keren Hibur orang Gimana Bang Gimana Iya Om Loda kan juga Sudah sering ya Sudah sering Bikin meme Ya kan Macam-macam Meme yang dibikin Pasti ada dong Yang namanya Pengalaman Baik Dan pengalaman Yang tidak baik Boleh di sharing Silahkan Nah Pengalaman yang baik Tadi mungkin Saya sudah cerita ya Bahwa saya bikin meme Wah dikasih jempol Sama orang Segala macam Nah pengalaman yang baik Itu Itulah asal-asalnya Kenapa saya bikin Empat akun Jadi yang pertama Akun Facebook saya Itu yang utama Saya pakai untuk Ini waktu awal-awal Saya join di Reservi Indonesia Saya pakai Akun utama saya Yang Yang depan dia itu Iya Bukan Bukan Nah Waktu akun Akun utama saya Atau memang main akun saya Yang betul-betul identitas saya Nah saya kan Selihat disana Ada Banyak Kedan drama Terus ada meme juga Yang Mungkin Kita anggap biasa Tapi orang menganggap Wah ini Apalagi itu Enggak ini Menyinggung perasaan Atau apa Ya kan Seperti itu ya Nah ini Saya takutkan Kalau pakai akun saya ini Bisa Bisa ini Apalagi itu Di band permanen Kepribadi ya kan Nanti kok Seperti ini Apalagi saya kan Ada identitas juga disitu Nah sebetulnya Yang ini Yang akun alternatif Nah akun alternatif ini Saya bebas berkreasi Karena kan memang Gak ada identitas saya disana ya kan Iya Jadi saya Bebas bikin Apalagi itu Meme yang betul-betul Saya gak takut lagi Sama Apalagi itu Contohnya ada Mungkin komentar yang Bisa mengganggu orang Tiba-tiba Mereka balas Atau apa Kepribadi Kedalam dan sebagainya Dan Akun yang Alternatif yang ini Ternyata Banyak yang suka Terkenal Nah ini yang saya pakai Loda menggil ini Cuma Cuma ini lagi Begitu kita sudah populer Kita langsung Dituntut lagi Untuk membuat Meme yang Selalu terbaik Iya Benar sekali Kalau nanti kita buat ini Kok kayak begini Atau gimana ya kan Kan ada tuntutan juga Seperti itu ya Ya Akun satunya lah Yang untuk yang Debas Terserah orang suka Atau tidak suka Tapi kalau saya pikir Meme ini nantinya bagus Saya pakai akun yang Udah menggila Ini saya rasa Hebo nanti nih Betul kalau diposti Wah banyak Wah ini Memang bagus Kalau yang ini Bikin meme Tapi kalau yang Saya rasa Kayaknya ini Biasa-biasa aja Mungkin atau gimana ya Tapi kadang tertukar juga Yang biasa-biasa Malah Itu juga Kita belajar tentang Ingin ini Kalau gini nih Apa maunya pasaran Belajar tentang marketing Benar-benar Itu benar Kadang-kadang tuh ya Kadang kita memang Harus tahu sih Pasar maunya apa Kadang tuh ya Sebenarnya ya Sebenarnya Ini sebenarnya Bagus Ini sebenarnya Bermanfaat Sebenarnya Bagi-bagi seseorang Ya Katakanlah seperti itu Tapi Belum tentu itu Yang masyarakat mau Iya benar Iya kan Walaupun masyarakat Sadar bahwa Itu bermanfaat Itu penting Ini nambah ilmu Blah-blah-blah Tapi Itu yang gak saya mau Justru saya kesini Untuk menghindari itu Kenapa Lu kasih itu Kan begitu Itu Itu kadang kita Memang-memang Mesti juli Ya kan Ambil contoh yang Yang simple aja dah Ya kan Siapa yang mendengarin Ketika orang Bikin video Apa Menceritakan Mengajar Dan sebagainya Hampir gak ada Giliran ada yang bikin Video gibak Ramai langsung Iya kan Ramai langsung Iya kan Ramai langsung Itu dijamin Itu rame banget Ya Ya memang begitu Semuanya Sekarang aja Kita bisa lihat kan Banyak Stasiun TV swasta Yang tidak perlu Saya sebutkan namanya Udah banyak Kilangan akal Kilangan ide Kilangan kreasi Akhirnya dia ngambil Jalan pintas Dia ngambil Dari video Youtube Artis A Artis B Ya kan Ditayangin di TV swasta Ditulis Sumber dari Youtube Si ini Si ini Ya itu kan juga Sudah salah satu bukti Ya kan Bahwa penonton kita Sudah ngakakarik lagi Nonton yang lain-lain Tengah dengan Giba Kadang edukatif Tapi gak ada yang nonton Gak laku Gak laku Iya Berarti masih Masih perlu dikembangkan Mungkin yang Ya ini yang pasar ya Iya pasar 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 Apa kita harus tanggap Iya Lempar ini gak bisa Lempar ini Eh kena Iya Kadang-kadang Apa yang kita pikir ini Bisa Rame Gak rame Enggak Kadang apa yang kita pikir ini Gak rame Malah sebaliknya Yaitulah Nah Mengenai meme nih Om Loda Mengenai meme Apa Meme 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 terbaik apa Yang pernah Om Loda Menggila bikin Dulu ada yang Sampai banyak lagi Di Facebook Global Internasional Dia sampai 2000 Apa-apa Lainnya itu Iya itu tentang apa itu Meme nya Coba saya periksa dulu Bisa saya cek dulu ya Boleh 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 Sama nanti sekalian Sekalian meme terburuk Yang paling membebani Om Loda Mau dibongkar semuanya Mau dibongkar semuanya Ketauan nanti ya Akunnya yang mana aja Akunnya yang mana aja Ketauannya Nah sekarang sebenarnya Ada yang ini nih Yang lagi hot nih Yang video Ayam itu Video ayam Apa lagi itu Yang Saya kasih Identitas Yang mana 1945 Yang mana 1846 Iya kan Nah itu lagi Banyak yang suka juga Makanya saya buat lagi Satu versinya Ini bisa 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 sih Harusnya Bisa 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 Spotlight For Everyone Mungkin Itu kali ya Bukan ya Bukan Ini ada Video Apa lagi itu Oh Nggak 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 Bisa Share Screen Nggak Nggak Bisa Share Screen Iya Di situ Ada Yang ini Apa lagi itu Video Ayam Ayam Mukulin Mukulin Gorilla Mukulin Mukulin Singa Jadi saya Mainnya di Race of Kingdom Indonesia aja Saya Yang Anggiba Nggak Jadi saya pun Meskipun meme juga Saya nggak suka yang Agak Apalagi Agak Sarkas-sarkas Biasanya Nyentil-nyentil aja Tapi lucu Nah itu Tadi Jadi Jadi yang Jadi meme Yang terbaik Yang mana tadi Oh iya Belum ketemu Sebentar Berarti Berarti Banyak sekali Yang 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 Kira-kira Om Loda inget aja Yang kira-kira Om Loda inget itu Salah satu Yang terbaik Yang mana Itu Yang Ini Om Video Ada Video Video Saya pernah Posting Tentang Ini Om Yang ada Lagu Apa lagi itu Lagu Merah Putih Merah Putih Waktu menangkap PK2 Oh Iya Yang Nyanyi Ini apa lagi Si Sarka Nyanyi Apa segala macam Wah Ya Patensinya Pemirsa Itu luar biasa Itu Saya jadinya Apalagi itu Nggak merasa sia-sia Bikinnya Padahal Nggak mudah juga Itu Banyak Mungkin ada juga Komentar Wah ini kok Niat banget Ini bikinnya Ya niat Karena memang Ada achievement Yang itu Yang saya cari Karena sudah Banyak lagi Itu Ibaratnya Meskipun Terupa habis Ya nggak apa-apa Ada Terminasi Terminasi Dengan Adanya Apresiasi Dari Teman-teman Dan saya pun Bikin itu Nggak ada Faktor Kayak Apalagi itu Apalagi itu Materi atau apa Tapi kalau ada Lomba-lomba Kadang saya Ikut Ini Apalagi itu Ikut Join Nah ini juga Mengenai lomba Kadang Saya pakai Akun yang Satunya lagi Yang lain Saya nggak pakai Yang sudah terkenal Kayak Lohga menggila Tekutnya Gini juga Reputasi juga Kalau nggak menang Malu ya Jadi meskipun Mungkin Orang-orang nggak tahu Wah ini siapa Ini yang menang Padahal mungkin Akun saya juga Ketahuan ya guys Semua akun jauh Nah gitu Jadi memang ada Tapi bukan busur Atau ini Yang memang Untuk menyenangkan Orang-orang aja Oke Tadi kan kita sudah dengar Salah satu meme terbaik ya Nah kalau salah satu meme terburuk Yang paling Membebani perasaan Om Loda Itu yang mana Nah ini Salah satu meme terburuk Waktu Lawan ini Mungkin yang lawan KPK 2 mungkin 1930 Ada meme saya disitu Saya post di grup inter Internasional Tapi malah di Komentar sama teman-teman Indo Sudah jangan post di sana Malu-malu ini Karena ini Saya kadang Karena terlanjur Ya seperti yang saya bilang tadi Saya kan Kaum nasionalis ya Indo pride Nah ini kan ada tagat saya Indo pride Membangga-banggakan Indonesia Cuma kadang menganggap Teman-teman itu Sebagai Over proud Ya kan Kan pernah terkenal Wah ini nih Kade ini nih Kade over proud nih Terlalu bangga Atau apa Nasionalis atau apa Nah saya banyak dikomentari seperti itu Waktu posting di inter Padahal sasa aja sih ya Ya gak tau lah Mungkin kan masing-masing Orang beda ini kan Makanya itu juga Yang saya bikin malas lagi Ke inter Saya rutin juga Bikin meme di grup Facebook inter itu Udah banyak juga Yang kenal Wah ini bagus-bagus nih Memennya Ketanya ya kan Tapi begitu Ada seperti itu tadi Ada yang bilang Wah ini terlalu Inilah Over proud lah Gak cocok Malu-maluin katanya Orang Indo Mending Sebel aja kita Oh iya Nah guys Jadi guys ya Sekali lagi nih guys ya Kami jelaskan Kita jelaskan Bagi kalian Yang belum kenal Om Loda Menggila Inilah dia Om Loda Menggila Dia adalah Salah satu Free to play Murni Tapi fighter Di KD1945 Dan Yang paling Membuat kita Semua bangga Itu adalah Doi adalah Salah satu Pembuat meme Aktif Di grup ROK Indonesia Dan memiliki Reputasi Di situ guys Inilah dia Om Loda Menggila guys Oh iya Om Loda Rasanya aku Belum ada Lihat meme Tentang The Portal Nah Boleh lah Nanti kita Nanti kita Buatin Iya Kayaknya kita Belum pernah Lihat ada Meme Dan Portal Nanti Kita tunggu guys Kita tunggu Karyanya Om Loda Menggila Bikin meme Dan portal Kita akan Lihat Siapa yang akan Menjadi korban Dulu saya Paling senang Bikin Memenya Ini nih Channelnya Otok Saya seling yang bikin Ininya Kayak playernya Atau Ya kayak Meme lucu-lucunya lah Sekarang ini Saya sebenarnya Banyak bantu Ke Ngeri Channel Ngeri Gaming Sekarang udah ganti Oh ganti ya Bener-bener Ganti Ganti-ganti Channel Udah ganti Nama Bukan Ngeri Gaming lagi Ngeri Channel Ngeri Channel Berarti Berarti aku Kurang sadar Ini Baru-baru aja Om Ganti Biasanya Kalau ganti Begitu ada Faktor branding Juga Mungkin Pertimana branding Mungkin lebih bagus Ini Ternyata Bisa saja Dan selihat Tambah banyak juga Ininya Apalagi yang kemarin Heboh yang Pernyataan statement Wah itu Sekor itu 800 Pihurnya Wah luar biasa Iya Iya Itu Itu Oh iya Iya Bener-bener Aku Kalau gak salah Kemarin Apalagi Ngeri Channel Tapi aku Gak Ngeri Channel Ya udah Aku gak sadar Kalau udah Ngeri Channel Oh iya Oke Kita Sudah Mau Kita sudah Sampai Di penghujung acara Guys Dan ini adalah Diskusi terakhir Guys Ini mungkin Yang paling Yang paling Ditunggu Dan dinanti Oleh sahabat Gamers Dimanapun Kalian berada Guys Oke Ini radian Kita ingin mendengarkan Kira-kira Bagaimana Pendapat Anggapan Dan reaksi Daripada Om Noda Menggila Mengenai LKPK Kita Yang dimana Saat ini Kita sama-sama Tahu Kita bisa Sama-sama Saksikan Sedang ramai-ramainya Di jagat Media sosial Ya kan Saling Hujat Menghujat Saling Nginyir Menginyir Antara KD 1945 Dan 64 Mari Guys Kita Nantikan Kita Tumpuk Reaksi Anggapan Respon Daripada Tom Noda Silahkan Jadi Mengenai Pertemuan Dua KD Mayra Tasindo Yang terbesar Ini Saya pikir Ini adalah Pertarungan Akbar Kita tunggu-tunggu Saya juga Dunggu Sarat ini Ini akan Gengsi Drama Ada banyak Sultan-Sultan Semua Kayaknya Sultan-Sultan Indo Berkumpul Di Dua KD Ini Makanya Tensinya Tinggi Sekali Dan Kalau Masa Saya Sebagai Warga 1945 Tentunya Mendukung KD Saya Cuma Kalau Bisa Apalagi Kita Sebagai Indonesia Kita Harus Perkenalkan Juga Budaya Timur Kita Dengan Rama Sopan Sangku Jadi Kalau Saya Lihat Sudah Banyak Yang Offside Sebenarnya Paling Bagus Kita Selain War Di LK Antara 1945 Dan 16 1994 Bagusnya Ada War Meme Juga War Meme War Saling Toxic Atau Apa Apalagi Di LKC Itu Banyak Orang Asing Juga Nah Itu Kan Dari Beberapa Komentar Apalagi Teman-teman Di 1945 Piser Piser Itu DPN Sama Ali Oh Indonesia Kok Kayak Begitu Ya Seperti Nah Ini Sedikit Mencoreng Nama Kita Jadi Kalau Saya Melihatnya Ini Peran Yang Terbesar Ini Di LKPK Nah Ini Sebenarnya Adalah Peluan Juga Kita Menunjukkan Bahwa Indonesia Itu Tidak Set Toxic Yang Apalagi Yang Dibilang Orang Meskipun Kelihatannya Sekarang Ini Kita Masih Bisa Meredang Seperti Itu Ya Sekarang Sudah DLKC Sudah Mulai Berkurang Saya Yakin Di Apalagi Petinggi 1945 Dan 16 64 Juga Sebenarnya Saling Berteman Juga Saya Yakin Mereka Sudah Tolong Dimulai Direm Atau Dikurangi Perang Kata-katanya Yang Merusak Nama Bangsa Kita Terus Di FG Juga Pesan Saya Kalau Bisa Ini Mem Jadi Perbanya Buat Seruan Karena Memang Gak Bagus Tapi Ada Bagus Buat Seru Karena Itulah Yang Bungunya Game Drama Itu Jangan Sampai Bodysaming Singgung Singgung Sarah Ada Yang Menyangkut Apalagi Pribadi Pribadi Kita Ini Apalagi Ya Kayak Nyentil-nyentil Di meme Atau Di video Atau Apa Kan Buat Lucu-lucuan Benar Benar Ada pun Ada pun Yang bilang Wah Ini Akal Bulusnya Apalagi Para Penjual Preso Karena 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 Nanti Pasti peran Juga Mas Sekarang Lagi Rame Yang Laki Di Kiri Laki Di Kiri Kalau Kanan Kalau Kanan Ini Sebenarnya Enggak Usah Terlalu Baper Kalau Cuma Gara-gara Laki Di Kiri Kan Ya Memang Cuma Kata-kata Ini Ada Cuma Apalagi Kayak Apa Ya Buat Nyinggol-nyinggol Tapi Enggak Sampai Toxic Sampai Ada Relapse Atau Apa Jadi Itu Tadi Kembali Pesan saya Ke Teman-teman Jangan Sampai Offside Offside Karena Ini Kita Membawa Nama Bangsa Kita Tunjukkan Aja Bahwa Kita Ini Player Yang Dihormati Karena Daya Juang Sama Faktor Jadi Meskipun Kita Sama Negara Indonesia Tapi Begitu Memang Tidak Ali Di KPK Tetap Kita Profesional Ini Bertempur Layaknya Player Player Yang Memang House Akan Kemenangan Tapi Bukan Toxic Mengeluarkan Kata-kata Yang Tidak Sepantasnya Jadi Itu Aja Mungkin Pesan saya Dan Ini Memang War Yang Nanti Nanti Mungkin Juga Apa Lagi Itu Saya Bisa Katakan Karena Saya Sudah Mulai Sibuk Juga Jadi Ini Saya Mau Habis-habisan Juga Habisin Aja Semua Segala Buat Teman-teman Pake War Nanti Mungkin Saya Setelah War Besar Ini Mau Bertapa Dulu Di Gunung Karena Terus Terang Saya Juga Tidak Terlalu Aktif Sekarang Bikin Meme Juga Tidak Serajin Juga Karena Itu Tadi Pekerjaan Juga Sudah Banyak Apalagi Saya Sudah Pindah Di Tempat Baru Oke Singkat Aja Menang Gak Pak Lima Menang Tetap Menang Meskipun Ada Sedikit Keraguan Karena Yang kita Hadapi Dua Top Satu Dan Top Satu Dan Top Dua Power Power Paling Tinggi 15 56 Sama 14 86 18 46 18 46 Sama 15 56 Ini Kan Kalau Saya Lihat Wah Hindum Besar Besar Semua Menang Menang Tapi Kalau Saya Tetap Harus Menang Tetap Harus Menang Walaupun Tetap Harus Menang 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 Sebagai Seorang Pejuang Kalau Memang Menang 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 KPK Wah Itu Bonus Menurut Saya Nanti Setelah Pertemuan Dua KD Indo Besar Ini Masalahnya Bisa Selesai Tapi Mungkin Agak Susah Karena Kalau Saya Lihat Ini Sudah Sangat Panas Tapi Barangkali Bukan Cuma Saya Mengharapkan Kita Punya Satu Indom Besar Indom Yang Bisa Menyaingi Vietnam Vietnam Kan Ada Indom Yang Paling Besar Menguasai Liga Osiris Saya Pikir Indonesia Sebenarnya Bisa Juga Bagungkan Player Yang Sultan Sultanya Di 16 Sama 1945 Saya Pikir Kalau Bergabung Dua Ini Mungkin Bisa Bersaing Dengan 15 56 Sama 18 48 Ini Kunci Satu Kalahkan Ego Nah Itu Kunci Satu Kalahkan Ego Nah Itu Yang Kita Harapkan Amin Saya Akan Senang Nah Guys Sebelum kita Akhiri Acara Pertama Kesempatan Malam Hari Ini Kita Berikan Kesempatan Kepada Om Loda Menggila Juga Emak DJ Untuk Bisa Promosi Silahkan Oke Siapa Dulu Bebas 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 Oke Saya dulu Ya Teman Teman Terima Kasih Yang Sudah Nonton The Portal Hari Ini Hari Ini Hari Pertama Saya Buat Jadi Co-host Ya Disini Buat Teman-teman Yang Belum Tahu Saya Mungkin Bisa Lihat Channel Saya Youtube Channel Saya Namanya Emak DGaming Yang Belum Subscribe Boleh Silahkan Di Subscribe Dan Di Like Di Share Juga Videonya Udah Gitu Aja Oke Terima Kasih Silahkan Upload Oke Oke Jadi Teman-teman Semua The Portalers Portalers Portals Dunia Jadi Seperti Mungkin Kalian Sudah Lihat Video Ini Nah Inilah Saya Loda Mugila Mungkin Ada yang Penasaran Atau Gimana Karena Saya Bikin Banyak Meme Di Facebook Terus Sebenarnya Sudah Lama Juga Diundang Sama Channel Channel Lain Tapi Disinilah Pertama Kali Saya Muncul Di Permukaan Maaf Saya Pakai Masker Ini Bukan Karena Ini Karena Saya Lagi Di Tempat Umum Juga Mungkin Lain Kalilah Kita Kalau Ada Acara Yang Serupa Saya Lepas Masker Juga Jadi Kita Bisa Saling Kenal Jadi Seperti PC Awal Saya Main Game Ini Selain Untuk Senangan Juga Memangun Jaringan Dengan Teman Bisa Banyak Teman Terus Bisa Bersosial Dan Saling Berbagi Dan Sebagainya Nah Untuk Promosi Mungkin Saya Promosi Channel Ini Ngeri Channel Silahkan Silahkan Jadi Tim Termasuk Tim Promosi Yang Membuat Grafisnya Terus Thumbnailnya Yang Membuat Video-video Apanya Itu Dalam Sebagainya Termasuk Juga Yang Waktu Awal-awal Munculnya Sebagai Tim Ya Tim Kreatifnya Mungkin Ya Yang Membuat Video Awal Apa itu Video Pertama Dan Kedua Ngeri Gaming Kan Dia Video Itu Baru Live Nah Disitu Kami Bareng-bareng Apalagi Itu Di Kemanduai Sama Om Ngeri Untuk Membuat Channel Khususus Untuk Player Indo Khusususnya Di 1945 Jadi Silahkan Disubscribe Dinonton Karena Salah satu Kelebihannya Ngeri Channel Kalau Selihat Banyak Yang Komentar Wah Channel Ini Bikin Orang Ngantuk Ya Kalau Katanya Ada Ini Sering Live Itu Jam 10 Jam 11 Kalau Susah Tidur Tinggal Nonton Ngeri Channel Lama-lama Ketiduran Ternyata Dimain Pasaran Seperti itu Banyak yang suka Seperti itu Nah mungkin Yang terakhir Saya ini Apalagi itu Ada Pantun Di Tanah Melayu Biasanya ada Pantun Silahkan Nyolong Delima Ketangkap Siti Mau Minta Tapi Gengsi 45 Tetap Di hati Pokoknya Bertahan Sampai Pensi Luar biasa Luar biasa Luar biasa Pak Busemi Mak The Gaming Luar biasa Bisa bergabung Di sini Menjadi orang Terkenal Amin Amin Oke Mak Tadi kan Sudah saya buka Di acara The Portal Silahkan Sekarang Tolong Acara The Portal Ditutup Kalo Kita Gak 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 Terima kasih Buat Om Loda Menggila Terima kasih Juga Buat Bang Semi Dan terima kasih Juga Buat semua Yang udah Nonton Video ini Sampai Jumpa Lagi Di video The Portal Selanjutnya Oke guys Terima kasih Assalamualaikum 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 Assalamualaikum